Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas tentang pengertian hambatan atau resistansi listrik Apa itu hambatan atau resistansi listrik? Hambatan listrik atau electrical resistance adalah kemampuan suatu benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik Satuan hambatan listrik adalah Ohm dengan simbol Omega Sedangkan dalam rumus menggunakan simbol huruf R Apa itu konduktor dan isolator? Konduktor adalah benda-benda yang bisa menghantarkan arus listrik Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari logam seperti lembaga, besi, baja, aluminium, seng, dan lain sebagainya Isolator adalah benda-benda yang tidak bisa menghantarkan arus listrik Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari plastik, kayu, batu, dan lain-lain Ada benda-benda yang bisa menjadi konduktor dan isolator dalam keadaan tertentu Contohnya adalah air dan udara Air bisa menjadi konduktor jika jarak antara sumber listriknya dekat Air juga bisa menjadi isolator jika jarak dengan sumber listriknya jauh Udara bisa menjadi konduktor jika ada tegangan yang sangat tinggi Misalnya pada petir Setiap bahan penghantar atau konduktor memiliki sifat yang menghambat arus listrik Besaran hambatan listrik pada konduktor dipengaruhi oleh jenis bahan Misalnya tembaga memiliki nilai resistansi yang lebih rendah dibandingkan dengan besi Panjang penghantar Semakin panjang suatu penghantar, semakin tinggi nilai resistansinya Suhu Semakin tinggi suhu, semakin tinggi nilai resistansinya Luas penampang Semakin kecil diameter suatu penghantar, semakin tinggi nilai resistansinya Karena suhu bisa mempengaruhi nilai hambatan Maka bisa diimplementasikan menjadi alat sensor Misalnya, sensor suhu akan perubahan nilai hambatan Sesuai dengan suhu yang diterima oleh sensor tersebut Apa itu rangkaian seri dan paralel Rangkaian seri Rangkaian seri adalah suatu rangkaian yang menghubungkan hambatan secara seri Dimana output dari suatu hambatan itu menjadi input bagi hambatan yang lainnya Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang input dan outputnya sama Rangkaian hambatan seri bertujuan untuk memperbesar nilai hambatan listrik Rangkaian seri juga berfungsi sebagai pembagi tegangan Tegangan di setiap hambatan akan berbeda Tetapi jika dijumlahkan akan sama dengan tegangan di sumber listrik Berikut rumus yang berlaku di rangkaian seri Tegangan total itu sama dengan adalah tegangan di setiap hambatan Jadi rumusnya adalah V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 Arus total itu sama di semua hambatan Jadi rumusnya I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 Jadi rumusnya R total sama dengan R1 ditambah V2 ditambah V3 Jadi rumusnya adalah R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 Memangkan sedikit kabel contohnya adalah lampu hiasan di pohon Sedangkan kelemahannya yaitu apabila salah satu lampu tidak berfungsi atau rusak maka komponen yang lainnya tidak dapat berfungsi Rangkaian hambatan paralel berfungsi sebagai pembagi arus Arus di setiap hambatan akan berbeda Tetapi jika dijumlahkan akan sama dengan arus di sumber listrik Rumusnya berlaku di rangkaian paralel Tegangan di semua hambatan sama Maka rumusnya adalah V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 Arus totalnya itu sama dengan arus di semua hambatan Jadi rumusnya I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 Semoga video singkat ini dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silahkan klik subscribe like dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih